Gak tahan lagi di dunia hiburan, beberapa artis berani coba peruntungan di politik. Ada yang nekat, ada yang ngejar popularitas tanpa bekal yang cukup. Jual aset, bobol tabungan, semuanya buat dapetin dana buatnya leg jadi wakil rakyat. Tapi ya, wajah cantik dan duit ternyata gak selalu jamin sukses, karena beberapa dari mereka diprediksi bakal kandas sebelum sampai Senayan. Mereka pun harus mengebur impian mendapat gaji dan tunjangan hingga ratusan juta rupiah. Komedian Dede Sunandar jadi salah satu seleb yang turut mengadu nasib menjadi caleg 2024. Namun sayang, perolehan suaranya tak sesuai harapan, jauh panggang dari api. Jet Sunandar yang maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindok sejauh ini hanya memperoleh sebelah suara dan hampir dipastikan gagal kesenayan. Padahal, untuk modal nyalek, komedian 33 tahun ini sampai harus menjual dua unit mobilnya. Meskipun harus menelan kekecewaan, Deden tak berkecil hati yang mengaku ikhlas menerima kegagalan tersebut. Dia kini yang juga tak begitu laris manis di dunia hiburan lantas banting stir dengan membuka bisnis minuman dengan brand esteh manis Pak Dewan. Artis Aldi Tahir juga dipastikan gagal melaju sebagai anggota legislatif. Maju sebagai celek DPR RI Dapil 7 Jawa Barat lewat Partai Perindok, pria 40 tahun ini dipastikan batal ke gedung DPR setelah partainya tidak memenuhi Parlementary Threshold atau PT 4%. Sementara suara yang diperolehnya hingga akhir pekan ke-3 Februari 2024 juga baru mencapai 16.542. Bukannya kapok, walau sudah dipastikan tak akan berangkat ke Senayan, mantan suami Dewi Persik ini siap kembali mencoba peluang pada pemilu lima tahun mendatang. Tidak hanya menjadi caleg Aldi juga berencana mengikuti pilkada yang kabarnya bakal dilaksanakan secara serentak pada November 2024. Seperti diketahui, Aldi Tahir pernah mencoba maju dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat. Namun di Sulawesi Tengah tak ada partai yang berminat mengusungnya. Sementara di Sumatera Barat, mantan trio ubur-ubur ini sempat mendaftar ke poros baru yang digawangi Golkar, Nasdem dan PKB. Namun, koalisi tersebut lebih memilih mengusung Fakrisal Genius Umar. Penyanyi yang juga vokalis kengen band. Ia ikut pula meramaikan bursa caleg dari kalangan musisi. Pria yang beken dengan nama Andika Babang Tamfan ini maju sebagai calon DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Lampung I. Hingga pekan ke-3 Februari 2024, perolehan suara sementara Andika mencapai 5.522. Melihat jumlah suara dari musisi yang telah lima kali menikah, peluangnya untuk menjadi senator sangat kecil. Meskipun mewakili kampung halamannya, namun masyarakat sepertinya belum cukup mengenal figur pria 40 tahunan tersebut. Dengan kemungkinan gagalnya Andika Nyaleg, ia mungkin akan fokus untuk kembali berkarir bersama kengen band. Jika dilihat dari perolehan suaranya, ex-vokalis band Niji ini sebenarnya berpeluang lolos ke Senayan. Ex-ketua umum PSI ini bisa dikatakan memperoleh suara terbanyak, yakni 14.794 hingga 25 Februari, ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat I. Namun sayangnya, karena partai PSI gagal lolos ambang batas Kongres, peluang, giring masuk Senayan juga sangat tipis. Dalam real count KPU per 24 Februari, PSI baru memperoleh 2,54 persen suara, jauh di bawah ambang batas parlemen. Jika sang anak aktor Farel Bramasta berpeluang lolos ke Senayan lewat PAN pada pil Celek 2024, sayangnya sang ibu, aktris senior Vena Melinda, gagal meraih satu kursi wakil rakyat. Pada pemilu 2024 ini Vena Melinda maju di Dapil Jatim 6. Putri Indonesia 1994 itu mencalonkan dirinya lewat partai perindo. Raihan suara Vena Melinda sebenarnya tembus 5 digit suara di Dapil Jawa Timur 6. Ia mendapatkan 10.960 suara berdasarkan penghitungan terhadap 10.996 dari 12.955 TPS di sana. Namun tak peduli berapapun jumlah perolehan suaranya, Partai Besutan Haritanu Sudipjo itu mendapat perolehan suara di bawah ambang batas parlemen atau parlementeri threshold 4 persen. Hingga pekan ke-3 Februari secara nasional, perolehan perindo dari rilis situs KPU baru mencapai 1,27 persen. Kalian masih ingatkan dengan Norman Kamaru, polisi yang viral berkat joket caya-caya pada 2011? Setelah tak lagi jadi polisi. Ia sempat menekuni dunia selebritas dan jualan bubur manado hingga dikabarkan hijah. Kabar terbarunya di 2024 ini, ia bersiap menjadi wakil rakyat level pusat. Norman ikut menjadi celek untuk PKB Dapil Gorontalo. Namun sayang, popularitas aksinya di masa lalu tak banyak membawa suara. Tercatat pria yang bernama asli Norman Kamaru ini menjadi celek PKB Gorontalo dengan suara terkecil. Hingga sepekan setelah pencoblosan, suara yang ia peroleh tak tembus angka 2000 suara. Setelah dipecat dari kepolisian, sepi job di dunia keartisan, gagal berumah tangga, dan usaha kulinernya gulung tikar. Sekali lagi pria asal Gorontalo itu gagal nyalek. Kita doakan ya, guys, semoga Norman Kamaru yang sudah begitu tegar mencoba berbagai usaha dan selalu bangkit dari kegagalan, suatu saat bisa menemui ujung kesuksesan. Vicky Prasetyo adalah salah satu artis yang juga terancam gagal berkantor di Senayan pada musim pemilu 2024. Vicky Prasetyo baru memperoleh 2047 suara sebagai celek DPR RI Jabar 6 Perindo. Hingga akhir pekan ke-3 Februari 2024. Tak hanya perkara suaranya yang minim, namun seperti diketahui, partai pengusungnya yakni Perindo juga peroleh suara di bawah ambang batas parlemen 4%. Demi bisa masuk parlemen pusat, kekasih Marsanda ini sampai harus membongkar tabungannya untuk logistik kampanye. Padahal, tabungan itu sedianya untuk kebutuhan menikah hingga merenovasi rumah. Meskipun gagal dan boncos, Vicky tak mau meratapi kekalahannya. Gagal dipilih, Vicky kini menatap ajang pilkada yang kemungkinan kembali diikutinya. Kedekatan Torik Halilintar dengan Pinkah Habsari, cucu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, rupanya tak lain karena adik YouTuber Atta Halilintar itu maju sebagai calon anggota Dewan Tingkat Provinsi. Torik Halilintar pun mendaftar secara diam-diam. Ia juga sempat mematenkan namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi menjadi wakil rakyat. Baru jadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dengan daerah pemilihan Jawa Barat 6, dalam versi Real Count KPU hingga pekan ke-3 Februari, seleb internet ini sudah mendapatkan suara 8.296. Suara itu berkisar 9 persen dari jumlah suara sang partai politik dan calon yang mencapai 89.478. I pun diprediksi gagal melaju ke kantor DPRD Jabar. Aktor dan presenter Krishna Mukti sepertinya lagi-lagi harus gagal kembali ke Senayan pada periode 2024 hingga 2029. Sebagai anggota DPR RI dari partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 1 yang terbilang sangat sengit, Krishna Mukti hanya mampu mendapatkan jumlah suara sekitar 3,000-an saja pada 2019 dari partai yang sama. Ia juga urung melaju ke Senayan setelah menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun begitu, saat diusung oleh PKB pada pemilu legislatif 2014, dia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Chef Arnold yang terdaftar sebagai caleg perindo juga terancam gagal ke Senayan secara telat. Seperti Krishna Mukti ia juga bersaing di Dapil Panas yakni Dapil 1 Jawa Timur. Di wilayah ini ia harus bersaing dengan pertahanan dan sejumlah nama tenar mulai dari politikus, artis, aktivis, purnawirawan jenderal, hingga Crazy Rip. Tak hanya faktor itu saja, dari hasil perhitungan suara sementara, juri Masters Indonesia itu hanya memperoleh 3.794 suara. Suara Arnold juga masih tertinggal jauh dari Angela Tanu Sudipjo yang juga ikut bertarung di Dapil Jawa Timur 1. Alasan lain Arnold terancam gagal adalah perolehan suara sementara perindo yang kurang dari 4%. Hasrat Gilang Dirga untuk melaju sebagai wakil rakyat, sepertinya harus terhenti setelah perolehan suaranya berada di luar ekspektasinya. Berdasarkan perhitungan suara sementara tertanggal 22 Februari 2024 di laman KPU, Gilang Dirga hanya meraup 1.469 suara. Gilang Dirga diketahui mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Meski sempat kesal dan tak percaya dengan perolehan suaranya, ia mengaku tak punya alasan untuk tak menerima hasil tersebut. Walau sempat curiga ada kecurangan, namun kini ia mengakui ikhlas, walau tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Gak semua artis bisa nyetirin kursi di parlemen. Ada yang kaya petahana, nyoblos lagi dan dapet suara rakyat. Nah, menurutmu, adil gak sih kalau cuma gara-gara tampang dan tenar, mereka bisa jadi wakil kita di Dewan? Share opinimu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.